Dari kota Palembang, warga korban kebakaran di Jalan Manggar Bom Baru mengharapkan bantuan dari pemerintah kebutuhan material agar mereka dapat kembali membangun rumah yang terbakar. Beginilah kondisi kawasan pemukiman Jalan Manggar Kelurahan Bom Baru. Warga yang rumahnya terbakar mulai membersihkan dan mengais sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Bantuan mulai berdatangan seperti pakaian yang diberikan melalui bantuan para tetangga. Nurtia, salah seorang korban kebakaran terpaksa menumpang di rumah sanak keluarganya. Api, dia ketiduk. Dia ketiduk, dia ketiduk. Tadi tidak tahu dia ketiduk, tentu bertanggungnya. Emang kebakaran, 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 kebakaran. Biar yang bangun itu, api telah ditanggungnya. Dia ketiduk posisi di bawah. Jadi begitu, Tundi on Tunggari, ngajak anaknya, tidak nak memberi ijazah itu. Tidak tahu kenapa, tidak ada ijazah, tidak tahu. Terkadu tadi. Nah, terus nak memberi ijazah tadi. Terus, begitu dia keluar, api itu nyampak. Dari pucuk tadi. Sudah ada bantuan dari pemerintah? Alhamdulillah sudah dari bahan nasi, nasi sudah. Meski bantuan dari pemerintah kota sudah mulai berdatangan, warga korban kebakaran mengharapkan bantuan material ataupun relokasi agar mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sedikitnya 13 rumah terbakar dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Adik Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. Jalan lintas yang dilalui pengendara antarprovinsi di Kabupaten Lahat, Amblas. Untuk sebetara, jalan ini hanya bisa dilalui satu jalur yang berdampak kebacetan. Terdapat dua titik jalan Amblas di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Gumai, Talang Kelapa, Kabupaten Lahat. Jalan yang biasa digunakan pengendara antarprovinsi hanya bisa digunakan satu jalur, membuat pengendara harus bergantian saat melintas, sehingga sering terjadi kemacetan. Warga yang tinggal di lokasi berinisiatif mengatur lalu lintas agar kendaraan bisa bergantian dan tidak menumpuk di lokasi Jalan Amblas. Di sini mengatur jalan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Ini hanya bisa dirantui, kita bisa bergantian satu yang lainnya, seperti bergantian selanjutnya. Itu langsung, ini sejak lama ini. Baru ingin diperbaiki, baru minggu ini. Sekarang yang lewat amir, tapi sekarang bergantian. Saya mengatur jalan supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Kalau sama-sama baju kan bisa terjadi tabrakan. Warga Aji Umar Sin mengaku, kawasan Jalan Amblas sudah dipasang garis polisi dan diberi penahan sementara. Terdapat dua titik Amblas dengan kedalaman 27 dan 20 meter, dan lebar 30 hingga 40 meter. Amblas ada dua titik yang berdekatan. Lintas Sumatera, desa Seguara, Syamatan Gumetalang. Ramai kok di lalu? Ya, ramai. Ya, dari Medan, Jakarta, Padang, Jakarta, Lubuk, Linggau. Ini kan namanya Jalan Lintas Sumatera. Bisa cepat diperbaikilah supaya tidak ada kemacetan. Kalau kecelakaan itu? Ya, sering terjadi kecelakaan. Sering terjadi kemacetan terlebih saat arus mudik dan balik, bahkan saat ini lalu lintas masih terpantau ramai. Rivaldu Putrawansa, TV Rizumantara Selatan melaporkan. Sementara itu, jembatan Sungai Banban Kejabatan Belitang, Madang Raya mengalami kerusakan parah dan butuh perbaikan segera karena menjadi penghubung jalan antar kejabatan. Jalan poros yang menghubungkan beberapa desa ini dilarang dilalui oleh truk yang beratnya melebihi 2 ton. Hal ini dilakukan karena di antara dua desa ini terdapat sebuah jembatan di atas Sungai Banban yang kondisinya rusak parah, di mana pondasi jembatan mengalami amblas. Kondisi saat ini pondasi jembatan ditahan karung berisi tanah dan diganjal kayu. Pengganjalan dilakukan agar karung berisi tanah tidak jatuh ke sungai. Hingga saat ini jembatan yang mengalami kerusakan parah ini belum juga ada perbaikan. Warga dan pengguna jalan berharap agar jembatan ini mendapat perhatian dari instansi terkait dan segera dilakukan perbaikan. APEN TVRI Sumsel melaporkan.